Intro Assalamualaikum Wr Wb Salam inspirasi pemirsa GED TV GED News kembali hadir menjumpai Anda Dengan rakaian berita teraktual dan inspiratif Informasi mengenai bertambahnya korban gempa Di rumah sakit umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Akan mengawali GED News kita kali ini Bersama saya Sylvia Rizky Inilah GED News selengkapnya Baik kita awali dengan informasi pertama Pemirsa korban gempa berkekuatan 7,0 skala riter Yang melanda wilayah Lombok Utara Beberapa waktu lalu kian bertambah Hal tersebut dilihat dari semakin banyaknya korban rujukan Yang berdatangan ke rumah sakit umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Yang mencapai 255 korban Bencana gempa bumi berkekuatan 7,0 skala riter yang mengguncang Lombok beberapa waktu lalu semakin banyak menelan korban Hal ini membuat rumah sakit umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Gualahan menangani korban yang kian bertambah Rumah sakit umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Hingga saat ini kedatangan korban gempa berjumlah 255 korban Ada pun mayoritas dari korban yang dirujuk tersebut Yakni mengalami kasus patah tulang Direktur RSU PNTB lalu Hamzi Fikri mengatakan Hampir 80 persen pasien menderita penyakit patah tulang Dirinya menjelaskan dalam waktu dekat kemungkinan pasien akan terus bertambah Dan seperti apa? Total pasien sampai hari ini yang kita terima 255 pasien korban umpah Itu yang jelas yang dirujuk ke sini adalah kriteria sedang sampai berat Yang terbesar adalah kasus ulang yang perlu diintervensi, operasi Ada juga memang kasusnya berdasar raf yang misalnya terang ke kepala Dari sedang sampai berat ada juga kasusnya bervariasi Sementara itu dalam menangani pasien yang terus bertambah RSU PNTB berupaya untuk menambah kapasitas tenaga medis yang didatangkan dari beberapa daerah Guna mempercepat penanganan dan memaksimalkan pelayanan Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Poltito Karnavian Mengunjungi korban gempa di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat Kunjungan kedua pimpinan tertinggi TNI Polri itu ingin memastikan Seluruh jajarannya bertindak cepat dan tepat dalam membantu korban gempa Didampingi Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto Dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian Mengunjungi korban gempa di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat Turut ikut dalam rombongan Menteri Kesehatan Dr. Nila Juwita Muluk Dan pejabat utama TNI Polri lainnya Kunjungan ini difokuskan untuk memastikan penanganan korban gempa Tak hanya itu, Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Kesehatan Akan memastikan seberapa kerusakan infrastruktur yang terjadi di Lombok akibat gempa Dalam arahannya, Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto mengatakan Saat ini sangat dibutuhkan alat berat untuk membantu evakuasi bangunan yang roboh Selain itu, Panglima juga akan mendistribusikan sebanyak 100 tenda Yang akan dikirim setiap hari menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Darat Saya melihat dari perjalanan tadi adalah Yang pertama yang saya lihat adalah Kita perlunya untuk bisa mendatangkan alat berat Kemudian yang kedua, tenda Tadi malam, Kepala BNPB, telepon saya Akan mengirim 100 lebih tenda Namun Hercules hanya mampu mengangkut 30 Jadi setiap hari akan kami kirim 30 Sampai dengan 100 dengan menggunakan beberapa sorti Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta pemerintah Untuk membantu tim yang nantinya bertanggung jawab dalam membantu para korban Karena operasi daerah Yang ditujuk, kaset gas sudah Pak dan Rem Dengan supervisernya Pak Gubernur, Kapolda dan Pangdam Dan tokoh-tokoh lain yang tokoh pindah Maka Pak, di dalam unsurnya Pak dan Rem ada unsur-unsur yang lain Dari semua unsur yang tadi, dibawa ke dari Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat Tim Liputan, CAT TV Pemirsa Pasca Gempa berkekuatan 7,0 Skala Ritter yang mengguncang Lombok minggu lalu Sejumlah bantuan untuk meringankan korban telah digalakan Seperti yang dilakukan oleh KNPI Suwa Barat Bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia Yang mengumpulkan kebutuhan pokok untuk meringankan beban korban Pasca Gempa yang meluluh lantakan Pulau Lombok Khususnya daerah Lombok Utara dan Lombok Timur Menyisakan duka mendalam bagi korban Kondisi rumah yang hancur berantakan Pasca Gempa Memaksa para korban harus mengungsi ke tenda-tenda darurat Keadaan pengungsian yang serba kekurangan Harus dijalani para korban gempa selama di pengungsian Persediaan bahan makanan dan obat-obatan menjadi kendala Sementara kebutuhan bahan makanan dan obat-obatan Selama di pengungsian semakin meningkat KNPI Sumbawa Barat bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia Atau IBI dan IPI melakukan pengumpulan sembako, obat-obatan, pakaian layak pakai, serta perlengkapan untuk anak-anak dan tenda yang nantinya akan disalurkan langsung kepada korban gempa di Pulau Lombok Tidak hanya itu, aksi kemanusiaan lintas profesi yang dimotori KNPI Sumbawa Barat mengikut sertakan beberapa tenaga medis Seperti dua dokter, empat perawat, empat bidan, dan apotekar Supaya lebih memfokuskan kegiatan mobile klinik untuk membantu korban yang terisolir Langkah ini diambil untuk membantu penanganan atau perawatan langsung pada korban gempa yang ada di lokasi-lokasi terpencil atau sulit sekalipun Kita libatkan KNPI, Ikatan Apoteker, Persyaratan Perawat, Ikatan Dokter, Bidan, Kesehatan Lingkungan, dan Kesehatan Masyarakat Untuk mekanismenya pengiriman kesana? Mekanisme pengiriman kita terpusat bersama, bergerak bersama, nanti kita start dari kantor IFK, kemudian langsung ke titik lokasi pengungsian Pemirsa Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Gini Menang menyatakan Jika air PDAM dipastikan akan tetap keruh selama gempa masih terjadi Untuk itu, masyarakat dihimbauannya agar tidak menggunakan air PDAM untuk kebutuhan konsumsi Musibah gempa yang belakangan ini terus mengancam masyarakat lombok turut mengundang petaka lain Pasokan air bersih kini terus berkurang Hal ini dibenarkan oleh Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Gini Menang, lalu Ahmad Zaini Ia menyatakan jika air PDAM dipastikan akan tetap keruh selama gempa masih terjadi Namun air dipastikan akan kembali jernih pada 5-6 jam pasca gempa Mengingat saat ini gempa susulan diprediksi masih akan tetap terjadi Zaini menghimbau agar masyarakat tak menggunakan air PDAM untuk kebutuhan konsumsi Namun jika untuk kebutuhan mandi dan mencuci disebutkannya masih dapat dipakai Dengan catatan, air harus dibiarkan beberapa menit sebelum dipakai Ini yang kita tunggu Sama-sama, tidak ada yang relatif terlalu-lalu yang Kalau penkerusakan itu sudah selesai kita tangan Kalau dari jelas bermasalah Makanya selalu kalau untuk kelihatan nyiraman di itu masih bisa Yang jelas jangan jumpa masyarakat Sambil kita proses untuk penyelidikan Ini sudah mulai kelihatannya sudah jernih, beberapa wilayah juga sudah sudah jernih Tidak semua wilayah seperti ini hanya solusi pada saat Lebih lanjut disebutkan Zaini jika PDAM Giri Menang terus berupaya memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Lombok Mengingat saat ini air PDAM tetap keruh, PDAM mengambil jalan lain Dengan mendistribusikan air menggunakan tanki Namun hal ini masih terkendala armada Sehingga sejumlah daerah terisolir di KLU masih belum dijangkau PDAM Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Elsa Manora Anggi, GAT TV Pasca gempa yang melanda Lombok Nusa Tenggara Barat dengan kekuatan 7,0 skala riter Banyak isu yang berkembang di tengah masyarakat Selain isu tsunami, isu yang saat ini merebak adalah isu pencurian Kapolres Mataram mengatakan bahwa isu tersebut adalah hoax Namun ia menghimbau agar masyarakat tetap waspada terlebih jika berada dalam pengungsian Pasca gempa yang mengguncang Pulau Lombok pada 5 Agustus 2018 lalu telah menimbulkan kepanikan warga Hal ini dikarenakan banyaknya kabar atau isu yang berkembang dan menambah kepanikan warga Belum selesai, masyarakat panik dengan adanya gempa Kepanikan warga pun bertambah dengan adanya isu tsunami yang berkembang Di masing-masing wilayah yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat Alhasil, banyak masyarakat terpaksa meninggalkan tempat tinggal masing-masing Agar terhindar dari tsunami yang diisukan karena jarak antara rumah dan laut tidak terlalu jauh Sehari setelah gempa melanda, masyarakat kembali dihebohkan dengan adanya isu maling dan perampokan Tentunya hal ini menambah kepanikan warga Terlebih sebagian besar masyarakat yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat berada dalam pengungsian Isu tentang pencurian dan perampokan terus merebak ke masyarakat Ditambah dengan ungkapan dan statement masyarakat yang tidak terkontrol di media sosial Seakan menghipnotis masyarakat untuk percaya dengan isu tersebut Kapolres Mataram Muhammad menyampaikan isu yang merebak hampir di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat adalah hoax Hal ini dibuktikan dengan turunnya personil Polres Mataram ke lapangan untuk menangani isu adanya pekejaran maling Namun hasil yang ditemukan nihil, tidak ada aktivitas pencurian yang ditemui Muhammad juga menyampaikan bahwa isu ini merupakan isu yang dihempuskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Dan hanya akan mengacaukan suasana di tengah kedukaan masyarakat terkait gempa Selain itu, ketika Kapolres menerima informasi mengenai adanya informasi mobil Avanza dengan DR Sekian Hal tersebut sudah diamankan dan pemilik tersebut juga adalah salah satu pengungsi Kapolres Mataram menyampaikan jangan sampai terjadi hal-hal yang anarkis akibat isu ini sehingga akan merugikan masyarakat Selain itu, juga sudah disampaikan bahwa Polres Mataram akan tindak tegas siapapun orang yang bermain di air keruh ini Atau ada yang memanfaatkan situasi seperti ini akan ditindak tegas Ya jadi saya sampaikan disini bahwa terkait dengan adanya isu yang merebak hampir di seluruh wilayah di Lombok ini Bahkan juga saya dengar sampai di Sumbawa Tadi malam serentak itu isu hampir di seluruh wilayah Polres Mataram itu terjadi Adanya maling yang dikejar Kita sudah menurunkan seluruh personel kita ke lapangan dan hasil yang tidak ada Sehingga isu ini hanyalah merupakan lompok yang diunduskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Yang akan mengacaukan suasana di tengah kedukaan kita Kapolres Muhammad menghimbau agar masyarakat tetap waspada dan antisipasi setiap keadaan Baik terkait isu gempa yang berpotensi sunlami atau maling, rampok, dan sebagainya Selain itu diharapkan agar masyarakat selalu waspada jika keluar rumah Agar mengunci pintu dan selalu berkoordinasi dengan aparat keamanan Khususnya jika ada hal-hal yang menimbulkan keresahan masyarakat Pemirsa berwisata sembari memacu adrenalin merupakan salah satu wisata yang saat ini paling digandrungi Terutama oleh anak-anak muda zaman sekarang Tak terkecuali para komunitas motor trail yang mencoba memacu adrenalin di Puncak Jaleka Seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda Puncak Jaleka Desa Soloto Bukan hanya dikenal dengan keindahan pegunungan dan pemandangan yang disuguhkan dari ketinggian Namun banyak wisata lain yang menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan berkunjung ke sana Seiring dengan berjalannya waktu, tempat wisata Jaleka mulai berbenah Tak hanya menyuguhkan keindahan alam yang asri dari ketinggian Namun pemandangan ibu kota Sumbawa Barat juga bisa terlihat dari puncak Gunung Jaleka Sampar Jaleka kini mempunyai jalur untuk para wisatawan khususnya pengendara motor trail Jalur motor trail adventure yang baru dibuka merupakan spot wisata yang memacu adrenalin Menjadi tempat para penikmat tantangan motor trail adventure yang ada di Sumbawa Barat Trek tanjakan tinggi di bibir gunung merupakan jalur yang disuguhkan menuju puncak Jaleka Tidak hanya itu, tanjakan berbatu, berdebu, juga berkelok-kelok sangat menyulitkan pengguna motor trail Kesulitan tersebut merupakan daya tarik tersendiri juga merupakan tantangan bagi penyuka wisata yang memacu adrenalin Selain itu, pengendara motor trail yang tidak bisa menaklukkan trek menuju puncak Jaleka harus mendorong motor hingga sampai di puncak Setelah sampai di puncak Jaleka, pengendara motor trail bisa duduk bersantai di berugak yang sudah disediakan pengelola Atau bisa langsung menikmati pemandangan hamparan Danau Lebot Taliwang yang luas dari ketinggian sambil berfoto selfie Lukmanul Hakim, Kepala Desa Soloto mengaku, selain sebagai akses jalan menuju puncak Jaleka Akses tersebut juga sebagai jalur motor trail adventure dan menjadi spot wisata baru selain wisata alam dan pemandangan Danau Lebot Taliwang dari ketinggian Hal ini dilakukan untuk menambah spot-spot wisata yang ada di puncak Jaleka, Desa Soloto Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, GetTV Bang, Sudah dapet untuk wakil BEM? Nah ini cuma kayaknya saya pusing nih, belum dapet, belum ketemu Saya maunya itu, dia harus populer Populer Nah itu satu, terus lebih populer dia juga harus imut Imut? Ya imut Yang penting, sama satu lagi, wakil saya itu harus disukai banyak orang Disukai banyak orang Nah, bagaimana bagaimana? Ada siapa kira-kira yang pas sama kriteria yang tadi? Untuk jadi wakil saya? Hah, ada ada Siapa-siapa? Halo Kitty Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Get News kali ini Berbaru terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di Get News Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.getmedia.co.id Serta fanpage Get Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube Saya Sylvia Rizky, mewakili seluruh kru yang bertugas pada hari ini Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Get Inspiration Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!